Satu gambar manusia di sini, sekarang kalian bisa nggak menggambarkan? Just use your hands to make a gesture, kira-kira sebesar apa lingkarannya? 40 cm, 40 cm, 40 cm. Hampir sebesar. Nggak usah pakai ukuran, use the gesture. Lebih besar daripada kepala. Lebih besar dari kepala, segini ya, segini. Lebih besar dari kepala. Yes, kalau kita pakai ukuran. Lebih besar daripada badan. Lebih besar dari badan. Nah, ini lingkaran ini, kalau aku kasih skala pembanding berupa wujud manusia, kita jadi tahu sebesar apa lingkaran itu. Sekarang kalau lingkaran yang ini gimana? Lebih besar daripada tubuh manusia kalau duduk. Bisa daripada tubuh manusia. Bisa daripada tubuh manusia. Kalau kita harus manusia-manusia. Sebesar daripada tubuh manusia. Gimana? Sebesar apa lingkarannya? Kalau kamu pakai gesture tangan, seberapa besar? Sekarang olahraga nih, kalian stretching out. Sebesar galang. Sebesar. Segini kira-kira ya, gede banget ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang ini lingkarannya kecil. Yang ini lingkarannya besar. Jadi kita bisa tahu nih. Yang ini kecil, yang ini besar itu namanya apa? Membandingkan ya. Kita membandingkan yang ini dengan yang ini. Yang ini kecil, yang ini besar. Ada pembanding. Pembandingnya apa nih? Manusia. Ubu manusia, betul. Nah, jadi skala itu adalah, skala digunakan itu untuk memberikan persepsi yang sama tentang sebuah ukuran. Persepsi itu artinya apa? Misalnya gini, aku nyebut, eh aku punya lingkaran kecil. Oke, kecil. Kecil menurut tiap orang itu kan beda-beda ya persepsinya. Menurut aku mungkin kecil segini. Terus menurut Jemima mungkin kecil tuh segini gitu. Terus menurut Gibran mungkin kecil tuh segini kecil kok nih dibandingin kalau misalnya aku punya yang segini soalnya. Jadi segini tuh juga kecil. Nah, ini persepsi gitu. Persepsi orang ini bisa beda-beda tentang ukuran. Nah, skala itu karena dia sifatnya persepsi, dan tiap orang punya persepsi beda-beda, jadi dia subjektif. Dia punya karakter subjektif. Dia punya karakter subjektif, artinya subjektif itu tergantung orang per orang. Jadi tiap orang punya persepsi yang beda tentang ukuran. Nah, gimana untuk menyamakannya? Zaman dulu, sebelum ada meter, kilometer, sentimeter, milimeter, orang menggunakan, manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk menyamakan persepsi. Ini sebelum ada pembakuan ini ya, ukurannya. Ada sebutnya inch. Inch itu, ada yang tahu inch itu apa? Inci. Nah, kalau di penggaris kan ada tuh suka ada tulisan inch ya. Ya, di bawahnya sentimeter ada inch. Yes. Nah, dulunya itu, sebelum ada meter-meter itu, meter-meter lain dan kawan-kawan itu, dulu pakai ukuran ini inch. Inch itu adalah lebar dari jempol. Jempol manusia dewasa. Terus, jadi sekarang gini, kalau begitu udah orang mengenal inch untuk pengukuran ya, jadi misalnya menyebutkan, aku punya lingkaran, sebesar apa lingkarannya satu inch? Oh, kecil banget ya. Nah, kita semua sepakat, kecil bangetnya seberapa? Satu inch. Karena udah ada ukurannya nih. Karena udah ada ukurannya satu inch, segini kira-kira gitu. Gak ada lagi tuh yang kecil tuh segini, atau kecil tuh segini, gak ada. Tapi sekitar segini lah. Kecil itu sekitar segini. Nah, ukuran lain yang dipakai anggota tubuh adalah foot, atau kaki. Kaki itu mengukur panjang kaki ya. Dari sini, dari ujung ini nih, jempol kaki ke belakang. Nah, dulunya sejarahnya katanya, yang pertama pake ini adalah King Henry I. King Henry I dari UK. Nah, dia ukuran kakinya waktu itu 30,6.